Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amabat Apa kabar anak-anak ustad? Alhamdulillah Anak-anak khair ustad Masya Allah Ya Baiklah anak-anak ustad Insya Allah kita akan lanjutkan pembelajaran kita prakarya hari ini Ustaz ingatkan kembali kepada antum semua yang sudah bergabung Agar bisa Membuka kameranya Ya biar ustad dapat melihat antum Ya sambil kita menunggu teman-teman yang lain bergabung Masya Allah ya Khalif Sudah Fathur Ezar Miku Muhammad Soki Ayo buka kameranya dulu Ya Yang lain juga Ini Torik juga sudah buka Yang lain Fahri Ahmad Yang lain Fahri Ahmad Ya biar ustad dapat melihat antum Yang lain Fahri Ahmad Oke baiklah anak-anak ustad Siapa yang masih ingat Ya Pekan lalu kita Materinya apa Mempelajari tentang Kerajinan limbah lunak Kerajinan limbah lunak Masya Allah ya Masih ingat antum ya Kerajinan limbah Limbah lunak Kemarin juga kita sudah sampai Pada contoh-contoh ya Kalau tidak salah ustad kita sudah masuk ke dalam ini ya Pembagian limbah ya Dikelompokkan menjadi tiga bagian Mesti ingat ya Berdasarkan wujudnya Ya yaitu limbah gas Kemudian limbah cair Dan padat ya Kemudian berdasarkan sumbernya nih anak-anak ustad Ya Apa itu berdasarkan sumbernya Ya limbah dari mana saja sumbernya Berdasarkan sumbernya Limbah pertanian Pelimbah industri Industri pertambangan 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 Domestik Domestik itu apa Ya Berasal dari Rumah tangga Bisa ya Dari pasar Restoran Dan pemukiman penduduk Ya Seingat ya anak-anak ustad ya Tentunya kita Masih ustad Mungkin Ya kita sering melihat ya Setiap hari kita Ya melihat Ustaz akan limbah-limbah Domestik ini Ya Di rumah juga termasuk Ya Ada tugas kita Anak-anak ustad Yang ustad berikan untuk hari ini Ya ustad Tidak ada Oh ya Masya Allah Oke Ustaz akan panggilkan satu-satu Ya Berarti Antum harus menunjukkan Jenis limbah ya Nah tadi sudah Antum Antum boleh jelaskan Ustaz ini limbahnya Limbah domestik Berasal dari rumah tangga Boleh antum jelaskan seperti itu ya Atau ini limbah pertanian Ustaz Anda dapat di pasar Ketika umi Anda belanja Kemudian sisanya tidak terpakai Ya Antum jelaskan seperti itu ya Anak-anak ustad Ya Sekarang biar ustad Panggilkan dulu Ya Dari yang paling Pojok kiri nih Ustaz nih Khalif Batara Yang tidak menghidupkan kameranya Enggak ustad panggil ya Ya Khalif Batara Siregar Silahkan Antum tunjukkan Ya Apa ustad Ha Antum kan Antum tunjukkan Limbah yang Antum Sudah dapatkan Dan antum jelaskan Itu limbah apa Ada antum bawa Belum Belum Oke Berarti antum tidak ada ya Hari ini ya Enggak buat tugas berarti Oke Ahmad Ghazali Ya ustad Ya silahkan Ini sudah ustad Ya Jelaskan Apa itu Ini Sampah Membukus makan Ya Terus Apalagi yang bisa antum jelaskan Dari limbah itu Selain pemukus Ada yang merah Ini Dibuat muda termalai Laksana Butuh bertahun-tahun Ya terus Terus Ahmad Ghazali Ini bisa di Daur ulang ustad Bisa di daur Ulang Oke Ya Masya Allah Sekarang Eh zar Silahkan zar Botol ustad Jelaskan Zar Botol adalah Sampah Limbaan organik Ustad Ya terus Dari mana antum dapatkan Di jalan ustad Di jalan Antum Yang antum dapat di jalan Gak ada yang lain lagi Gak ada Memang sengaja cari satu aja ya Iya ustad Bukan satu karung Enggak Oke ya Masya Allah Berikutnya Miku Ya Miku mana nih Miku Kemana antum Miku Lagi nyari Kayaknya ustad Oh Lagi kamar mandi mungkin Atau nyari-nyari ya Oke Torik Silahkan Muhammad Torik Saya lupa ustad Berarti antum Tuh gak nyari Mesti mending nyari Oke Miku Sudah datang Silahkan Miku Dapat Miku Bentar-bentar ya Syukur Siapa yang belum Ustad panggil Segera Biar nanti ketika Ustad panggil Antum sudah ready ya Sudah ada Ya silahkan Miku Jelaskan Buka suaranya Buka suaranya Miku Ini limba domestik Limba domestik Iya Masya Allah Jadi dari mana Antum dapatkan Punya saya ustad Masih ada isinya Tidak habis Oh udah habis ya Kalau udah habis Berarti limba ya Terus apalagi Bisa antum jelaskan Dari situ Miku Ya Mik Tau lagi saya Oke Ya gak tau lagi Silahkan Rafa Arsyad Eh Arrasyid Rafa Arrasyid Antum Antum Kenapa baju Antum gak ada Gak pake baju sekolah Dicuci Ustad Dicuci semua Iya lagi dicuci semua Gak kering semua Belum Harusnya antum Pake baju sekolah ya Pekan depan Pake baju sekolah ya Rafa Iya Ustad Rafa apa nih Karena baru masuk tadi Ustad Baru masuk Lagi buang air besar tadi Ya Jadi gak ada ya Pekan depan kan udah Ustad kasih tau tuh Rafa Ya Lupa Iya Harusnya antum Ini siapa Sebelah Rafa nih Namanya dibuat lah Nah jangan diganti-ganti Namanya nama apa nih Moham apa nih MR Concret Ini siapa nih Ustad Memang tiba-tiba Tegantin Ustad Kadang-kadang Kadang-kadang Kayak gini Rizik Sembara Ustad Rizik Iya Kemarin bisa Tiba-tiba Tegantin Ustad Bukan depan bisa Rizik Ya tiba-tiba Saya gak dengantin Ustad Oh yaudah Silahkan Rizik Apa yang antum bisa jelaskan Dari yang antum dapatkan Apa itu Sik Kotak susu Iya Jelaskan Ini limbahan organik Karena ini bukan organik Antum dekatkan Mikrofonnya Biar jelas Ustad gak jelas suaranya Silahkan Ini limbahan organik Terus Dan ini adalah limbah domestik Domestik ya Itu mesti ada isinya Gak ada Gak ada Gak untuk menghabiskan Ya silahkan Abdurrahman Ada Abdurrahman Baru mau dicari Atau mau diambil Ya sambil nunggu Abdurrahman Kita ke Torik Muhammad Torik Ya Rik Cepat Rik Sudah oke Silahkan Abdurrahman Kita lihat dulu Abdurrahman Silahkan Ya jelaskan Maksud Ustad Abdurrahman Apa itu Jenis limbah apa Buka suaranya Abdurrahman Maksud Ustad Ya Linda R R Gani Ya itu apa tuh Maksudnya Tempat Tempat apa Ya Ya Baiklah Nana Ustad Sekarang Torik Muhammad Torik Ada Rik Saya Ana lupa Ustad Tadi Oke Mirza Al-Fariji Ada Antum Tugasnya Ya jelaskan Apa itu Apa itu Mirza Limbah Domestik Ya bentuknya apa itu Ustad gak jelas Plastik ya Tisu Oh tisu Makarim Bayhaki Silahkan Tidak ada Apa itu Bentuknya Bekas apa itu Mungkosan Mungkosan Indomie Mungkosan Indomie Abdullah Muhammad Abdullah Muhammad Abdullah Apa itu Jelaskan Silahkan Limbah domestik Sudah itu Itu saja Yang bisa Menjelaskan Sudah Gak ada lagi Sudah Bisa juga Jelaskan Itu terbuat Bahannya Dari apa Termasuk Kedalam Limbah Apa Fahri Tadi Sudah Muhammad Fahri Belum Ustad Ada Ada Silahkan Fahri Ini Sampah Anorgan Sampah Terbuat dari Plastik Warna Biru Ya Sultan Muhammad Sultan Mana Sultan Ya Jelaskan Apa itu Plastik Terus Apa yang bisa Jelaskan Lagi Ya Fahri Si Ahmad Tadi Sudah Belum Belum Ya Silahkan Buka 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 dulu Suaranya Limba Anorganik Terus Limba Domestik Terbuat dari Plastik Semakin Angku Melengkap Menjelaskan Itu akan Semakin Baik Nilainya Jadi Harus Antun Bisa Jelaskan Baiklah Sekarang Si Ludfi Ludfi Silahkan Lampi Ini Limba Limba Plastik Kantong Plastik Limba 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 Organik Sampai Adalah Sampai Tidak Mudah Tergurai Makanya Itu Pemerintah Menyuruh Kita Agar Belanja Menggunakan Kantong Kantong Plastik Belanja Kantong Plastik Belanja Yang Selain Selain Kantong Plastik Ini Ya Oke Ya Masya Allah Harus lengkap Antun Bisa jelaskan Lebih baik Baiklah Anak Ustadz Ini Sultan Sudah Hanif Hanif Mana Ayo Segera Hanif Ada Mana Apa Itu Masih ada Isinya Sudah Jadi Limba Belum Belum Masih digunakan Itu sebagai Wadah Tempat Berfungsi Yang Tidak Digunakan Lagi Ya Silahkan Case Ada Case Ya Jelaskan Case Kaleng Susu Ustadz Limbah Organ Limbah Anorganik Ya Baiklah Anak Ustadz Bagi yang Belum Sempat Ustadz Tanyakan Coba Nanti Antum Ya Antum Kirimkan Ya Sama Ustadz Ya Fotokan Ininya Limbahnya Ya Yang Antum Pegang Kemudian Antum Beri keterangan Di bawahnya Kirimkan Ke WA WA Ustadz Ya Bagi yang Belum Sempat Ustadz Ini Karena Banyak Yang Belum Terbuka Kameranya Ustadz Tidak Akan Panggilkan Ya Oke Alwi Alwi Dan Ramadhan Ada Ada Alwi Buat Ada Alwi Ahmad Ga Ada Mohamad Sultan Ada Mohamad Ya Ada Mohamad Rifqi Ada Silahkan Mana Jelaskan Jepahnya dibuat dari plastik Oke baiklah Ustad Nanti yang belum silahkan Kirimkan ke Kita akan lanjutkan materinya Tadi sudah Kita Ketahui bahwa Berdasarkan sumbernya Limbah bisa berasal dari Limbah pertanian, industri Kemudian limbah pertambangan, limbah domestik Bagi anak-anak Ustadz Kalau disuruh mencari limbah ini sungguh Sangat mudah sekali ya Bahkan ada teman-teman antum itu Mungkin di rumahnya sangat bersih sekali ya Jadi dia Tidak mendapatkan limbah di rumah Dia pergi ke jalan Pergi ke jalan Mencari limbah yang ada di jalan Berarti usahanya memang ada untuk Dapat mengerjakan tugas ini Tentunya ini bukan satu tugas yang memberatkan Berikutnya Ini ada limbah berdasarkan senyawanya Jadi dapat dibagi menjadi dua Tentunya anak-anak Ustadz harus memahami ini Ada yang disebut dengan limbah organik Dan ada juga disebut dengan limbah anorganik Ya anak-anak Ustadz ini boleh antum catat Ya ini sangat baik nih Ya informasi ini ya Limbah organik merupakan limbah Yang bisa dengan mudah diuraikan Atau mudah membusuk Perhatikan anak-anak Ustadz Jadi jika mudah dia diurai Atau mudah membusuk Ini kita kategorikan Bahwa limbah ini adalah limbah organik Seperti yang pekan lalu juga sudah kita Belajari Ya silahkan Siapa tadi yang mau nanya Ya limbah organik adalah Limbah yang bisa dengan mudah diuraikan Atau mudah membusuk Atau mudah membusuk Contohnya anak-anak Ustadz ya Contohnya adalah misalnya antum Dari limbah-limbah pertanian Seperti kulit buah Ya kan Kemudian sayuran Kotoran hewan dan kotoran manusia Dia juga termasuk limbah Limbah organik Ya Tadi ada yang mau buang limbah juga Ya kan Siapa yang mau buang limbah kamar mandi tadi Langsung rame-rame Ustadz anak mau buang limbah nih Ustadz Limbah organik adalah Limbah yang mudah terurai atau membusuk Ustadz Ya sya Allah Contohnya Coba Rizik Contohnya Rizik Rizik contohnya Ya Zik Kulit pisang Kulit pisang Apa lagi Soki Yang ada Manggap-manggap Soki Muhammad Soki Kulit jarus Ya Kayak kulit buah Kulit buah apa Buah pisang Kayak Apel Apel itu Kulitnya gak dimakan ya Dibuang ya Ada juga yang dimakan ya Ada juga kan Kalau pisang Kira-kira dimakan gak kulitnya Enggak Enggak Ya udah Otomatis jadi limbah ya Anak Ustadz Makan pisang sama kulit-kulitnya Jadi gak ada limbahnya Nah baiklah Nah Ustadz Ini sudah paham ya Juga ada juga kotoran hewan Biasanya dijadikan sebagai pupuk ya Anak Ustadz Ya Pupuk organik Ya Itu dijadikan Dimana Kemudian yang kedua adalah Limbah anorganik Nah Apa itu Adalah jenis limbah Yang sulit Atau bahkan Tidak bisa Untuk diuraikan Ya Atau Tidak bisa membusu Ya Ada ya Tadi kayaknya Antum ada yang Memberikan contoh Limbah anorganik Ya Ya kan Ada Coba Si Ini yang gak ada Apanya Ustadz tanya ini Khalif Batara Mana Khalif Batara Muhammad Khalif Batara Ya Ustadz Mana Antum Kenapa Antum Tidak membuka kamera Khalif Ya Ustadz Ya yang lain silahkan Nanti Antum tidak Buka kamera Ustadz gak nampak Antum gak akan ditanya Ya apa itu Limbah anorganik Khalif Limbah yang Gak bisa dihancurin Gak bisa dihancurin Ya Bisa Bisa Anorganik atau Organik Anorganik Oh bisa diurangkan Anorganik Apa itu Anorganik Limbah anorganik Limbah yang sangat sulit Jadi Atau bahkan Tidak bisa Diuraikan Nafis Coba Nafis Antum kemana baju sekolahnya Nafis Cuci Nafis Baru belum dibeli Ustadz Oh ya Ya silahkan Nafis Apa Ustadz Apa itu Limbah anorganik Limbah anorganik Adalah jenis Limbah yang sulit Atau Tidak bisa Limbah yang sulit Atau bahkan Tidak bisa diuraikan Oke Antum Ya Antum ada contohnya Yang bisa Ustadz lihat Tidak ada Ustadz Nah berarti Antum Tidak buat tugas ya Berarti Antum Tidak buat tugas ya Botol Ustadz Botol plastik Ustadz Iya botol plastik Bisa juga ya Tadi ada yang contohkan Baiklah anak Ustadz ya Jadi Dengan banyaknya ya Silahkan ada yang mau tanya Kalau Yang tidak Ditanya tadi Disuruh apa Ustadz Ya Antum nanti kirimkan Ke Ustadz ya Jafri ya Nanti ya Setelah pembelajaran Sekarang aja gak bisa Setelah pembelajaran ini Ya Sekarang gak bisa Dikirim apa Ustadz Coba Siapa yang mau Silahkan Nama Ustadz Nama Antum Satu-satu dulu Si Siapa Ya mana Silahkan jelaskan Soki tunggu dulu Ustadz Plastik Sunlight Ustadz Terus Terbuat dari bahan plastik Limbahnya Non-organic Ustadz Unorganic Unorganic Iya Antum udah buka kamera Antum udah buka kamera Sudah Sudah Oke Coba tunjukkan Sekali lagi Ini plastik Sangnet Ustadz Terbuat dari plastik Ya Susah terurai Oke Yuk silahkan Soki Soki Kayak Mirja Ustadz Ya jelaskan Jangan kayak Mirja Nanti Antum kayak Mirja Ustadz Yang lain juga kayak Mirja Ustadz Udah sama Buat semua Ya Buka kamera Terantum udah Silahkan Bisu Terus Jelaskan Air baru Terurang Oke Baiklah Kita lanjutkan ya Siapa lagi Siapa nama Antum Nama Ana Al-Farfi Tapi belum diganti Ustadz Ya silahkan Lid Ini Limba plastik Al-Farfi Ustadz Limba domestik Iya Tidak boleh dibakar Tapi harus ditanam Ustadz Sudah itu aja Oke Baiklah Anak-anak Ustadz Ya yang belum Nanti Menyusul saja Ini Ustadz Jelaskan dulu sedikit Ya materi kita Jadi biar untuk Pekan depan Kita bisa ada Lanjutkan Yang lebih Apalagi pelajaran kita Oke baiklah Anak-anak Ustadz Ustadz lanjutkan ya Jadi dengan banyaknya Jenis limbah Tadi Ya Yang bisa kita temukan Jenis limbah Ini juga dapat Dimanfaatkan Sebagai Kerajinan ya Anak-anak Ustadz ya Jadi Antum kan Sudah tadi Sudah mengidentifikasi Jenis-jenis limbah Oh ini Oh ini anorganik Ustadz Ini organik Oh kenapa ya Oh karena dia mudah terurai Ustadz Organik ya Antum udah tau ya Oh ini padat Ustadz Limbah padat Ini limbahnya Limbah Cair Ustadz Ada juga ya Sudah paham ya Anak-anak Ustadz ya Ya Ustadz Masya Allah ya Jadi setelah memahami Jenis limbah Kita dapat mengelompokkannya Ya Tadi bisa organik Atau anorganik Dan dapat kita Manfaatkan sebagai Produk-produk Kerajinan Ya Nah Ustadz Limbah Baik Yang organik Ataupun Yang anorganik Ya Memerlukan Pengelolaan Atau Kreativitas kita Untuk menghasilkan Sebuah produk Kerajinan Yang bernilai Bernilai tinggi Ya Anak-anak Ustadz Coba Yang tadi Misalnya Untung Ustadz Anak tadi Bawanya Botol nih Bekas botol Air mineral Ya kan Kira-kira Dengan botol Air mineral Ini Bisa jadi Kerajinan apa ya Ustadz Anak tadi Bungkus Bekas Makanan Plastik Bekas makanan Kira-kira Kira-kira Dengan Bungkus Makanan ini Bisa jadi Bentuk Kerajinan apa ya Ludfi Apa tadi Apanya Muhammad Ludfi Tadi Antum Limbahnya Apa tadi Coba tunjukkan Ustadz Plastik Plastik Mana dia Misalnya ada Udah dibuang Udah Kan Jadi Limbah-limbah Yang Antum Tunjukkan Tadi Antum Harus bisa Maksudnya Bisa Kira-kira Ini bisa dirancang Menjadi Kerajinan Apa ya Misalnya Plastik Antum Bisa buat Nanti Tas Dari plastik Tentunya Bukan Langsung Langsung kita Jadikan Tas Tapi Kita Olah Dulu ya Dengan Teknik-teknik Agar Bisa Menjadi Sebuah Kerajinan Yang Menarik Insya Allah Pekan depan Nanti Ustadz akan Memberikan Berbagai macam Contoh Gambar-gambar Produk Dari Hasil Produk Dari Limbah Ada Bisa Buat Jadi Bunga Tengok Perhatikan Ada Juga Bisa Jadi Tas Ataupun Miniatur Rumah Bisa Kita Lihat Kardus Itu Juga Termaksa Limbah Gimana Kardus Iya Dahlah Ya kan Dia kan Sisa-sisa Kan Gak Digunakan Kan Iya Atau Kardus Bungkus Iya Bisa Kardus Banyak Sekali Tentunya Tapi Kalau Bungkus Barang Masih Ya Aca Ustadz Termasuk Limbah Anerganik Ustadz Ya Sebenarnya Kan Pembuatannya Itu Dia Kan Ditambahkan Dengan Bahan-Bahan Kimia Dan Ini Juga Sulit Terurai Ya Kan Sulit Kan Berarti Dia Tergorong Apa Itu Kita Golongkan Menjadian Organik Seperti itu Aja Jadi Antum Gak Usah Bingung Ini Ana Bingung Ini Ana Kemarin Ada Bekas Bungkus Sampo Misalnya Sampo Saset Misalnya Ini Kira-kira Organik Atau Organik Antum Sudah Tahu Pengertian Kira-kira Kira-kira Ana Letakkan Ana Tanam Kedalam Tanah Dia Bisa Terurai Apa Enggak Kira-kira Kalau Ana Rendam Di Dalam Air Dia Hancur Atau Tidak Kalau Tidak Kita Bisa Kategorikan Kepada Limbah Analganik Paham Ya Paham ya Ustaz Sampai Sini Ya Ini Jadi Kita Harus Bisa Memanfaatkan Jenis Jenis Limbah Itu Menjadi Sebuah Kerajinan Ya Kerajinan Tentunya Dengan Kreativitas Dan Keterampilan Kita Baiklah Ini Adalah Jenis Dan Karakteristik Bahan Limbah Lunak Ini Perlu Anak Ustaz Catat Limbah Lunak Adalah Ya Mengacu Kepada Sifatnya Ya Anak Ustaz Lunak Itu Berarti Limbah Yang Bersifat Lembut Ya Bersifat Lembut Kemudian Empuk Dan Mudah Dibentuk Ya Dan Mudah Dibentuk Paham Sampai Sini Anak Ustaz Ya Paham Mudah Dibentuk Itu Berarti Kita Masuk Kategori Limbah Lunak Apa Contohnya Kira-kira Yang tahu Anak Ustaz Terima Lepas Ya Bagus Bisang Sudat Iya Apa lagi Itu Ya bisa Ya bisa ya Bisa ya Oke Bisa lanjutkan Kapas Kapas Bisa juga ya Jadi limbah lunak ini Dikategorikan Sebagai Bentuk Limbah Lunak Organik Dan Unorganik Juga Ini Juga Ada Dia Yang Lunak Organik Ada Juga Lunak An I